Sintayong angkat bicara soal pelundar pemain naturalisasi Sintayong mengementari pelundar yang dilakukan oleh Justin Hapnar dan Jordi Ahmad saat Timnas Indonesia kalah telah atas Libya dengan skor 0-4 Justin Hapnar dan Jordi Ahmad sempat berdua sebagai back tengah Timnas Indonesia saat babak kedua Pada laga ini Hapnar tampil dari bangku cadangan dan melakukan berbundar pada menit ke-89 Terlalu percaya diri membawa bola di depan gawang sendiri, umpan pemain World Half-Town Wonders FC tersebut sukses dibotong oleh Taktak Hushin Tanpa pengawalan Taktak tinggal melepaskan tendangan ke gawah Syahrul Trisna yang sudah kosong dan menjadi 0-3 Sementara Jordi Ahmad melakukan kesalahan yang baru jungkol penutup Libya dari tengah lapangan Jadi Ahmad gagal mengantara bola dan dijuri oleh Allah Al-Hajar Al-Hajar terlupa ampun menghujam gawang Timnas Indonesia dari tengah lapangan Sintayong langsung akan bicara soal Justin Hapnar Untuk Justin memang langsung bertanding, memang Justin sudah mengikuti latihan di tim sebelumnya Dia bicara kepada saya bisa bermain 45 menit, tidak usah anggap pertandingan ini melawan Libya, penting untuk skor Menangkala tidak terlalu penting, jadi memainkan Justin juga seperti pemain lain, kata Sintayong Sementara untuk Jordi Ahmad, Sintayong saat memahami bahwa pemain 31 tahun tersebut sedang dalam pemulihan cedera Sebelumnya Jordi Ahmad mengalami cedera bahu dan masih dalam proses pemulihan Untuk cedera Jordi memang belum pulih 100%, Mr. Choi lagi menghandle juga atas cederanya Jordi Kemungkinan besar tanggal 15 melawan Irak tidak akan ada masalah dan sembuh total Kata Sintayong soal Jordi Ahmad Dikalahkan Libya, Timnas Indonesia dapat pelajaran berharga Kekalahan Timnas Indonesia dalam lagu uji coba jalan PLA sejak 2023 kontra Libya Mendapat tanggapan dari Akmal Marhali Pemerhatian sewa bola Indonesia ini menilai bahwa ada pelajaran yang didapat dari kekalahan tersebut Kekalahan 64 dari Libya harus dijadikan pelajaran berharga Berarti Sintayong pastinya sudah punya catatan untuk diperbaiki Kekalahan bukan akhir segalanya, lebih baik kalah dalam lagu uji coba Tapi bisa tampil maksimal pada PLA Asia Sambungnya Elkan Bagot akhirnya menghadap Sintayong di Turki Elkan Bagot tiba di Turki pada selesai malam atau setelah Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di lagu uji coba Bagus fitom menjadi pemain terakhir yang bergabung TC Timnas Indonesia di Turki Sejak 20 Desember 2023 yang lalu Kini, squad Timnas Indonesia telah lengkap berkekuatan 28 pemain Hari yang bagus, kondisi lapangan juga baik Rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit Saya siap untuk piala Asia nanti Ungkap Elkan Meski Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di lagu uji coba Elkan Bagot tak khawatir Pemain setinggi 124 cm itu merekankan Bila Timnas Indonesia masih memiliki lagu uji coba lainnya Untuk mematangkan diri sebelum piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!